11.000 rupiah 87.300 rupiah Halo guys, bertemu lagi dengan Triadi disini dan di video kali ini saya mau mereview dan membahas sebuah hape yang sedang booming saat ini yaitu Redmi Note 8 Pro yang dimana hape ini sudah saya pakai sekitar 3 harian kebelakang ya dan saya dapetin Redmi Note 8 Pro ini dengan cara flash sale di salah satu situs online di Indonesia dengan harga Rp 3.399.000 dengan varian RAM 6GB dan internal 128GB dan ada juga varian yang lebih rendah dari ini dengan 64GB dan dibanderol dengan harga Rp 2.999.000 oke guys, jadi apa aja sih yang saya sukai dan yang saya kurang sukai dari si Redmi Note 8 Pro ini setelah saya pakai kurang lebih 3 harian ini langsung aja ke hal pertama yang saya sukai dari Redmi Note 8 Pro ini yaitu bobotnya guys jadi bobotnya ketika pertama kali saya genggam itu enak banget dan nyaman banget berasa megang hape flagship guys dan juga warna putihnya atau warna pearl white-nya itu menurut saya elegan banget dan berasa premium banget ketika saya genggam dan saya liatin ke teman-teman guys dan itu hal pertama yang membuat saya sangat suka dan langsung jatuh cinta kepada si Redmi Note 8 Pro ini guys hal lain yang membuat saya suka terhadap si Redmi Note 8 Pro ini yaitu dari segi prosesornya yang dimana prosesor dari si Redmi Note 8 Pro ini menggunakan prosesor terbaru dari Mediatek yaitu Mediatek Helio G90T yang dimana prosesor ini pertama kali banget disematkan di hape Redmi Note 8 Pro ini kalau dari prosesor Snapdragon ada Snapdragon 730G nah dari Mediatek membuat saingannya yaitu Helio G90T dan prosesor ini dihususkan untuk seri gaming ya dan Redmi Note 8 Pro ini kebagian hape pertama banget yang menggunakan chipset dari Mediatek Helio G90T ini guys pengalaman saya dulu menggunakan hape Redmi dengan prosesor Mediatek susah banget untuk diopteknya ya tetapi berbeda dengan seri Mediatek Helio G90T ini jadi versi kernelnya itu sudah disebar luas ini berita baik untuk para developer atau para pengembang yang suka banget untuk otak atik si hape ini guys jadi untuk kalian yang suka otak atik hape dengan si Redmi ini ini merupakan berita baik untuk kalian yang suka otak atik guys lanjut ke hal lain yang saya sukai dari si Redmi Note 8 Pro ini yaitu sudah menukung fitur fast charging dan juga fast chargingnya itu sudah disematkan atau sudah dilampirkan di dalam box pembeliannya ya guys berbeda dengan seri Redmi Note 8 tanpa ML ML Pro jadi Redmi Note 8 yang sudah menukung fitur fast charging tapi di dalam box pembeliannya tidak disertakan fast chargingnya guys jadi si Redmi Note 8 Pro ini sudah disertakan di dalam paket penjualannya ya kemudian hal lain yang saya sukai dari si Redmi Note 8 Pro ini yaitu fitur yang paling krusial oleh para pecinta gadget yaitu adanya fitur NFC jadi si Redmi Note 8 Pro ini sudah menukung fitur NFC guys ya memang sih fitur ini ada sebagian orang yang suka menggunakannya ada juga sebagian orang yang jarang menggunakannya saya pribadi orang yang ya setengah-setengah lah ya guys kadang saya gunakan kadang juga saya nggak gunakan ya saya pribadi saya gunakan ketika saya sedang ke pepet kalau kartu beriji saya sudah habis limitnya saya tinggal tap aja ke HP ini dan langsung deh saldo saya langsung terisi kembali guys juga terkalah penting yaitu adanya fitur Air Blaster atau Impra Red yang dimana fitur ini sangat saya sukai untuk ya sebagai pengganti remote ya bisa untuk nyalain TV, AC dan lain-lain ya guys hal lain yang membuat saya suka dari si Redmi Note 8 Pro ini yaitu sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5 di kaca bagian depan juga di back cover bagian belakangnya jadi depan belakang sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5 oke guys itulah kelebihan yang paling saya sukai dari si Redmi Note 8 Pro ini karena menurut saya susah banget mencari minus dari si HP ini ya dengan harga 3,5 juta menurut saya sudah mendapatkan HP yang hampir ke seri flagship dengan adanya fitur NFC kemudian ada Air Blaster kemudian layarnya sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5 kemudian adanya fitur Pass Charging dan juga di dalamnya sudah terdapat Pass Charging juga menurut saya HP ini sangat recommended untuk kalian beli guys oke guys selanjutnya kita bahas hal yang saya kurang sukai dari si HP Redmi Note 8 Pro ini yang pertama yaitu dari segi konfigurasi SIM nya konfigurasi SIM dari Redmi Note 8 Pro ini berbeda dengan Redmi Note 8 Redmi Note 8 sudah menggunakan triple slot SIM tetapi di Redmi Note 8 Pro ini menggunakan slot hybrid jadi kalian harus mengorbankan salah satu slot SIM nya untuk dijadikan memori eksternal atau dua-duanya digunakan untuk slot SIM dan hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kalian apakah kalian harus membeli yang varian 64GB atau varian yang 128GB karena untuk yang varian 64GB jika kalian suka dengan 2 SIM tapi tidak bisa ditambah dengan slot microSD maka kalian harus pilih yang varian 128GB itu terserah ke diri kalian masing-masing ya hal lain yang saya kurang sukai dari Redmi Note 8 Pro ini yaitu dari ketika saya sedang menggunakan keyboard nya guys ini ya hal kecil sih tapi menurut saya ini menjadi ganjalan buat saya pribadi jadi suka ada rasa nge-like atau nge-face gitu ya guys apa ya istilahnya jadi suka kurang responsif ketika saya sedang nge-pick nya dan kadang suka ada kejadian seperti ini guys hal ini membuat saya kurang begitu suka atau ada rasa ganjalan gitu ya dan saya harap sih ini dari software yang kurang update-an ya dan mudah-mudahan di update-an selanjutnya hal ini sudah tidak terjadi lagi di hape Redmi Note 8 Pro ini guys oke jadi mungkin itu aja review dari saya tentang Redmi Note 8 Pro ini setelah saya pakai kurang lebih 3 harian kebelakang dan kesimpulannya apakah cocok atau rekomendasi untuk dibeli dengan harga 3,5 juta rupiah menurut saya dengan harga segitu sangat rekomendasi untuk dibeli apalagi dengan fitur-fitur yang hampir ke seri flagship adanya fitur NFC, Air Blaster Corning Air Blaster adanya Fast Charging dengan harga 3,5 juta menurut saya ini rekomendasi untuk kalian dibeli guys apalagi untuk kalian yang penasaran atau yang mempunyai uang lebih boleh banget kalian beli si Redmi Note 8 Pro ini guys oke jadi mungkin itu aja review dari saya semoga video ini membantu kalian yang sedang mencari referensi atau rekomendasi untuk membeli hape Redmi Note 8 Pro ini guys oke guys itu aja video dari saya klik like jika kalian suka dengan video ini dislike aja jika kalian tidak suka dan sampai jumpa di video saya selanjutnya terjadi di sini maaf pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati